Podcast Prak, Oprolane Pandemen Kedoprak Sukeng Pembanggaan Malik, Taksi Watering Podcast Prak Oprolane Pandemen Kedoprak Kali ini berada di Kelurahan Budaya Mulia Dady Bapak di Kurok Bantul Kita sama Pak Ulu-ulu pada nyurut pengantaran cerlabi Hei! Orang lagi edit Gak mau korang Gak mau nama-nama dia Selain Ulu-ulu, kita bersama Pak Bayu Nurse Torbio ini Ketua Umum NKKB Forum Komunikasi Kedoprak Bantul Ketua Umum NKKB Forum Komunikasi Kedoprak Bantul Ketua Umum NKKB Forum Komunikasi Kedoprak Bantul Ya kita yang ngobrolkan kedoprak Pak Bayu, Bantul itu kan bisa dikatakan baharu metode Ketua Umum NKKB Forum Komunikasi Kedoprak Bantul Ketua Umum NKKB Forum Komunikasi Kedoprak Bantul Di awal dari pengurus Pak Rabi waktu itu Yang memang gelisah Karena terjadi stagnasi Dan sepentingnya di belakang ketoprak Pasca saya Jadi dibawah saya Ustaz Nah dengan pendirinya Pak Rabi itu Misi pertama adalah Untuk mencari, menggiatkan lagi ketoprak Di kalangan muda Nah sehingga karena itu menjadi romnya Pak Rabi Pada akhirnya memang kita sepakat Dengan teman-teman di pengurus Tingkat Kaman Epo Sekarang Bantul 1817 Itu bagaimana mereka Harus selalu bisa memberi warna Dalam pemerintah satisnya festival Untuk mengambil Atau memberdayakan Anak-anak muda baru Pemain baru Itu wajib Sehingga proses regenerasi Yang selama ini memang menjadi gelisah Oleh kalangan tua Atau ketoprak masenial Itu teranasi dengan itu Nah ini prosesnya Tidak mudah mas Karena memang Itu juga Kadang-kadang Yonsewu Generasi muda sekarang ini kan Lebih cenderung pada kesan Anak-anak muda baru Nah iya Sehingga itu Sehingga itu kita Kita Ambil Sebuah Cara Bagaimana Supaya mereka terbalik Yang pertama adalah Kita bicarakan Kedoprak itu muda Karena kita pakai masjid Nah Kemudian ada proses latihan Di sisi lain Dari penampilan ketoprak itu nanti Akan ada penilaian terkait Penampilan huburan Atau penampilan pribadi Personal Misalnya pemeran terbaik Pemeran terbaik Pemeran terbaik Sehingga itu memotivasi mereka Untuk berlatih-berlatih Sehingga ketika ada Salah satu anak muda yang memang Menjadi pemeran terbaik itu Yang memotivasi mereka Tentang Kecok ya? Ya betul Racing romo Menopo oleh Kak gadus Keren kaking manak Penci dengan menikok Sangat konsisten Wonten Eng Kabudayaan Kutipun Ketoprak Menikok kaki romo Tak lebih suara Tapi Enak suara-enak Romo Punta biasanya Yang membuat konsisten Nah Kalau yang membuat konsisten Karena memang Mungkin dari Saya sendiri Setelah pribadi Sejak kecil Sebenarnya ketopak Enggak ada Istilah gini Kalau saya bilang Versi saya Jadi kalau Misalnya penjenengan itu Keturunan dari Simba Artinya itu memang Mitis Kalau saya dari Orang tua Simba 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 Sehingga Boleh dikatakan Kutukan 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 Keturunan Karena Bapaknya Tokoh Kalau saya Sama Simba 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 Kutukan Kutukan Kalau saya Mengatakan Kutukan 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 Ya Kutukan Jangan Jangan Berper ear I Bersaudara Jangan Dari Kutukan tapi tapi yang dikesen yang panggung ketika dulu waktu saya ingat masih diawali dari itu sehingga saya memang sangat peduli dengan Krupra terus mulai berlantik serius di awal di tahun 2018 di tahun 1987 yang pertama di kampung kemudian langsung ke di tahun 90 kan ada penerimaan anggota baru apakah dulu itu kenapa kok bahasanya ada penerimaan baru iya karena benar membuka karena waktu itu di kakak ini Kecamatan Bapak Boro yang sering menyudah dari Al-Mahri Pak Sand iya 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 Kalau sekarang ini memang karena memang sudah mobilnya Mbak, jadi segala macam penuh jamu pemerintah sudah banyak. Sudah ada apa, sekarang ini permainan listrik, kemudian ada permainan lampu, permainan sonya juga bagus. Sehingga ketika dalam sebuah pemerintahan festival itu nanti diadakan itu, kita memang hanya memberikan patatan-patatan yang terkait dengan bahayanya pemerintahan. Karena misalnya, selama penyelenggara melakukan komentasan itu, kita boleh menggunakan hati. Sehingga itu yang sifatnya nanti mereka akan melakukan sebuah apa-apa yang namanya, improvisasi, pertunjukan. Ya sifatnya memang itu untuk mengangkat bahwa komentasan itu. Jadi meskipun Mas Bayu itu basic-nya adalah konvensional, tapi ketika kepentingan rekenerasi, ini ya tidak melutup pengguna untuk di inovasi. Ya, contohnya gini Mbak, dari di periode saya ini, di periode saya sebagai tuang umum ini, kami menambah satu juga terkait dengan perkembangan sekarang. Jadi ada pemerintah tentang IT. Jadi mana-mana itu berlaku, tidak terkait dengan perkembangan. Nah, karena itu tidak ada, itu memang kami tambahkan dan itu juga yang mengganti. Sehingga ketika kemarin di tahun 2021, kami bagi beli tugas oleh Bunga Kaya Bandar untuk memproduksi sebuah film penopra, polosal yang berjudul 1831 itu. Ya, semua yang kita teman-teman, karena kami-kami yang sudah sepuluh ini memang berseramanku yang berusaha seperti itu. Kami hanya di Jakarta, untuk muri yang layani. Ya, kecewa gue, pertunjukan ketepak itu gambar. Tetap aku mempertahankan pertunjukan ketepak itu gambar. Ini gambar, tapi gambarnya sampai akhirnya. Cukup aneh figur lho. Figur, misalnya toko, orang tua itu enggak bisa ditawar. Figur itu enggak bisa ditawar. Karena itu ya tetap beda ya, cara Justurnya itu enggak berbeda ya. Iya, dapat berbeda ya. Saya persen, di sini. Boleh aman. Dulu, aku taki. Aku tak dikutupar. Kamu si. ini program terdekat adalah persiapan untuk festival antara yang kedua menyiapkan pengawal untuk pementasan Kedokra Kolri kemudian persiapan pementasan Kedokra Kodip kemudian yang terakhir pementasan Kedokra nah itu program yang lainnya akan terdekat oke sprak oprolane pandemen Kedokra masih di podcast oprolane pandemen Kedokra yang belum like subscribe Oh ya 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 berdo hahaha Terus manajemennya seperti apa? Karena kita memang terbatas dari sisi jumlah pengurus Sehingga kita juga berbagi Artinya itu kita buat masing-masing program Dengan berikutnya Oh, apa Jadi, maka sudah pemantor Kita silahkan Kalau pemainnya sepulang ya? Pemainnya sepulang Karena itu, kalau pemainnya kan sudah jelas Untuk yang festival masing-masing yang panik won Masing-masing yang panik won Karena nanti memang Jelas mudah dan semua Karena lagi sepulang tahun ini kita Masih berkelmatan yang bisa diatapkan Semua informasinya jelas Hanya 40% Kemudian yang Kemudian untuk yang Polri-nya pernah mempunyai Polri 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 juga Tentara-tentara itu Nah, untuk yang Kauan-kauan 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 Masih banyak Kauan-kauan persiapan untuk jangan lakukan kepada kota ya karena biasanya membantu lebih berdasarkan lagi mati ada salah satu kepadanya suara itu kita pakai rumah ya tapi kita pasti kita akan mengambil beberapa tempat-tempat kita lihat ketika persiapan itu adalah salah satu strategi pemilihan teman-teman dari masing-masing kapal sehingga ketika di ajang kapal terkota tak begitu selalu prestasinya luar biasa mungkin hasilnya juga itu salah satunya jadi selama kita membentuk tim dan kontingen itu sinergi dengan yang sepul juga artinya yang pemain-pemain senior pemain pemain yang sudah menyakamah kita tetap bergurungan sehingga mereka tidak tinggalkan itu artinya sinergi itu untuk dilakukan sampai nanti mereka berproses karena biar bagaimanapun kita diambil dari tempat masing-masing atau rekomunasi ketua untuk generasi-generasi tidak yang saya alami itu ketika anak-anak muda itu ya berikan diberikan wang selainnya tidak hanya sebagai pemper LMG kami di pengurus kabupaten itu tugasnya bentuk untuk nanti bagaimana prosesnya itu penting kami gak cabe-cabe terkecuali memang kebijakan harus diambil mereka akan konsumsi kami ke pengurus ini ada masalah pilih gimana kalau tidak lantai ya sudah mereka iya seperti itu kami gak pernah istri-istri cerok keisirai dibalik bintu tekan cerok disini jelas kalau itu lumus sengke lho itu berarti tidak terlalu ya pak rasa kepampuan juga sangat dipertaruhkan berarti gue cekak buat terus ngarmel betul jangan harap itu kan saya bisa ngomong ini gak ada tembakan saya bisa mencari ini kulit saya bilang gak baik kaya pelaksanaannya belakang apa pak itu apa pak itu apa daí pak bulan agustus tanggal 21-25 nah itu nanti di puncak akhir hari terakhir yang akan diisi seperti apa ya maksudnya cara sangat itu mendekati kita samakan dengan yang kita samakan untuk sebuah pertunjukan dengan durasi 45 menit apakah itu tidak cukup untuk menghadirkan sebuah laporan cerita kalau saya boleh bicara tentang terkait persoalan itu sebenarnya gini Mas itu tergantung dari perang naskah Oh kapasitas membataskan bagaimana dia melakukan sebuah pertunjukan itu dengan durasi bagaimana di awal mulai memberikan konflik kemudian puncak konflik sampai pada ending itu bagaimana jadi orang-orang jadi jadi disatunya di satu titik atau muter bahwa kita ada di lima titik kemudian ada di lima titik, ada yang hari pertama akan dilaksanakan di Kelurahan Bangun Agur kemudian hari kedua ada di Muget Wari yang ketiga ada di Muget Wari yang keempat ada di kemungkinan bangun jiwa, kemungkinan kamu gak mau jadi istilahnya target sendiri dalam pelaksanaan itu apa? target utama ya? kalau target utama adalah sebenarnya kami lebih cenderung pada tadi munculnya generasi beransi baru karena kita 4 tahun gak ada istilah kekotaan antar ke mana kita 4 tahun memang tidak ada kegiatan itu yang ada di tingkat provinsi sehingga ini kita berharap 4 tahun waktu kemudian tahun ini ada muncul kemungkinan tapi kan vaku 4 tahun itu bukan kevakuman kegiatan tapi ada rumah dan karya lain tapi kan dibalik lagi kita cerita tentang apa cinematography itu ya Oke sebelum kita tanya-tanya lagi, break dulu Podcast Prak, Oprolane Pandemen Kedoprak Masih dipotongan, Oprolane Pandemen Kedoprak Bervariasi loh masak, saya kasih sempurna Tidak menonton, Pak Bayu Regenerasi kalau ketoprak dan dibatuhkan luar biasa Sensitifitas para sesuatu itu seperti apa? Kemeran enggak? Tapi kan diubluk-ubluk, kok cahaya ngomong-ngomong-ngomong Dilalaknya enggak? Ya sebenarnya kalau kita bicara dari pribadi masing-masing saya enggak tahu Tapi yang terlihat atau dirasakan oleh teman-teman selama kita berproses dalam sebuah peningin Karena biasanya kan serangan itu ada ketika ada peningin Ya itu baru muncul, itu selama ini enggak? Oke, selama ini enggak ada kata memang tadi seperti yang kami sampaikan Jika itu ada bahana tempat tempat serikat masing-masing ketika Harus ada pemerintah untuk rasmu Jadi itu diwadah itu Nanti nonton sih, Pak? Tidak ditinggalkan ya Bapak Adri Jadi memang, ya kalau mungkin dari sisi beberapa orang Saya yakin gak mungkin cuma bilang orang-orang yang anak-anak Dia kalau tidak ada bukti Karena selama kita berproses tidak ada bukti dari kalangan sepuluh Kalau permasalahan yang terberat dalam sebagian yang jelas Yang di sini mungkin sama dengan percayaan adalah Mengundisikan bahan-bukan Nah Karena memang seperti yang menjendenkan tahu Kondisi waktu itu kan tidak hanya kendirikan buat saya Tapi sampai ini dikatakan kapal newon Di sebelah kapal newon Nah, di sebelah kapal newon sendiri kan tidak semua harmoni Dalam arti itu gini, mak Artinya, ada memang pengurus jikapal newon itu hanya Ada pertemuan ketika baru ada kata-kata ini Menjadi salah satu kendala bagi kami di perubatan bagaimana Supaya bisa mengaktifkan organisasi itu tidak hanya ketika ada baru Dan itu memang, itu terjadi Itu menunjukkan kita mungkin terjadi di beberapa kapal newon Kita berlalu sebutan Kita berlalu seperti itu Nah, ini satu catatan yang ada di farwasi bersama Karena keberadaan FKK BDK Panewon Fungsinya adalah untuk memberikan penyemangat bagi kelompok-kelompok Dumpak di tingkat kapal newon Mereka mengakomodir Mereka diapuri ketika memintaskan di salah satu kampung Di karaoke gitu Hanya seperti itu kok Dan nanti sudah hilang peran untuk ke pantai Jika masuk ke kita ini pak Artinya, dari masing-masing apa Ini pak kata berdi kapal newon itu ada arti timpang gitu ya Dari kapal newon itu ya Secara algoritaskan seaktif semua itu ya Cuma ketika nanti kita dihebat bersama Yang seperti festival seperti ini Semua kapal newon tetap Tetap serempah Ya Tetap kuyupin ya Nah ini Saya jelas Kuy nek tadi ketua awam paling abut kuy Jadi nek koordinasi jajaknya pak Hei Hei Loh kuy pedekatan emosional seorang kuyupin ya Kuyupin ya Kuyupin ya Kuyupin ya Kuyupin ya Kuyupin ya bedoh tempat tempat ya Bergeraknya nanti jajaknya ya pak Kuy nek sore ya Kuyupin ya Ya Kuyupin ya Kuyupin ya Kuyupin ya Yang paling membanggakan Pak Bayu ketika menjadi ketua umum atau menjadi pemerintahwi yang paling membanggakan prestasi ya pak Nah yang jelas ketika kemarin kami dipercaya untuk memproduksi Sinepra Sombang Waduh kekuasaan Itu memang kuat biasa karena kami tidak pernah punya kita seperti itu Kami hanya jawab dari kerisan masa pandemi terhadap Sinepra sendiri Dengan biaya sendiri kita bandingkan, kita berbantikan Kemudian kita sodorkan kepada kepala hingga hasil Hasilnya Ya, beresan ini peranan, semua sudah beliau nanti kok Wah, apa ini? Nah kami film gimana? Nah itu memang kami tidak ada bayangan sebenarnya mbak Nah waktu beliau menikah sempurna itu antara Kok-kok kan tadi mau coba film kan gitu Nah, ya kami cuma bilang siap pak Nah setelah itu kan kita tidak akan berjalan juti karena bagi kami terlalu besar gitu Ngomong-ngong keren sih Ngomong-ngomong Pak Daryo Ngomong-ngomong Pak Daryo Nah kami terus dihubungi setelah 3-4 bulan dari penonton bersama itu Dari Dinas menghubungi Dari Dinas menghubungi Dari Dinas khusus terunggu persiapan Nah itu kami percaya memang Oh, ya Dan akhirnya terrealisasi Ya, dan itu kami terkut dari semua kapal newon Kita kalau usahakan ada 200 pemain Nah melibatkan juga Pak Dinas Dari 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 Dinas organisasi itu sangat penting ya untuk bisa menguatkan jadi organisasi berasal kegiatan namun pasti akan merealisasikan dia bagian dia apalagi sekarang ini kan enak habis banget nah itu penting sekali semua mereka punya kelompok masing-masing dari keramatan kemudian dari jadilat berada keramatan sampai agaknya sampai ke kapanewon hanya lembaga tertinggi ketoprak oke Pak Hayu Wah Hayu di season terakhir pokok tau siah kata-kata hari ini pokok memotivasi temen-temen ketoprak biar lebih semangat belajar ketoprak saya berharap mari jangan pernah takut untuk belajar ketoprak karena dari ketoprak kita banyak akan mendapatkan ilmu tentang hidup kita akan bisa hidup dari ketoprak juga tekunilah hobimu jangan setengah-setengah kalau memang kamu suka dengan ketoprak lakukan itu pasti akan diberikan hati yang ketoprak wix ini udah perlu katoprak kekonekan ketoprak merah ya kekonekan ketoprak apa-apa yang bisa lalu ayo 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 oke hahaha jangan terima kasih Pak Hayu dan terima kasih Pak Hayu dan terima kasih Pak Hayu dan terima kasih pak terima kasih terima kasih